Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Serang Menggelar rapat tertutup menetapkan jadwal musyawarah daerah DPD Partai Golkar Kota Serang Dalam rapat tersebut, Subadri Usuludin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang itu Mundur dari pencalonan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kota Serang Pengurus Tingkat Kecamatan Partai Golkar menggelar rapat menentukan tanggal pelaksanaan musda DPD Golkar Kota Serang Dalam rapat tersebut, tampak hadir Subadri Usuludin salah satu kandidat calon Ketua DPD Golkar Kota Serang Yang saat ini menjabat sebagai Ketua PKK Semen Partai Golkar dan juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Serang Dalam rapat tersebut, Subadri Usuludin menyampaikan alasannya mundur dari pencalonannya sebagai Ketua DPD Golkar Kota Serang Dan tanggal 30 itu mudah-mudahan tidak tergeser lagi waktunya dan saya pikir musda nanti akan berjalan dengan petir, rancar, dan sukses apa yang kita harapkan Dapat dari munas kemarin ini ada efeknya, nah itu yang kita hindari di dalam musda partai Golkar Kota Serang Hal-hal seperti itu yang kita hindari, sehingga semua sepakat, sehingga semua menyatu dan insya Allah sekali lagi musda 2 Kota Serang Yang akan datang akan berjalan lancar dan sukses Salah jangan lancar juga manis Karena secara kenyataan saya berpikir bahwa tiba-tiba nantinya nyalur, bukan diwakti ada hal-hal yang memang dalam kandang putih. Pertama saya ingin fokus di lembaga DPRD, karena menurut pergilaian saya, DPRD lebih penting adalah organisasi. Organisasi penting, tapi saya rasa sepanjang ada kader-kader yang memang punya tujuan untuk bersama-sama membesarkan partai gol, karena saya rasa itu yang lebih utama. Artinya kalau memang sudah berbuat, buat saya. Artinya kalau memang punya tujuan untuk berbuat yang terbaik, saya rasa tidak jadi betuapun juga. Kalau memang niatan kita ingin berbuat yang terbaik, ya berbuat yang terbaik. Dan memang yang sih sama, di luar 200 itu belum kebaik. Hasil rapat tertutup tersebut telah ditetapkan tanggal pelaksanaan musda yang akan diselenggarakan tanggal 30 November 2016. Terima kasih telah menonton!